Halo guys kembali lagi di channel Reza Hendrawan di alur film kali ini saya akan kembali melanjutkan alur film dari Stephen Chow lagi nih guys Di alur film yang berjudul The Royal Trump ini akan menceritakan Stephen Chow yang nantinya akan mendapatkan misi untuk menyusup ke Istana Kaisar demi mendapatkan sebuah kitab Nah bagaimana keseruan Stephen Chow dalam menjalankan aksinya tersebut? Oke lah tanpa banyak cincong lagi langsung saja kita ke alur filmnya Film akan diawali pada dinasti Qing dimana mereka memiliki empat jenderal Salah satu diantara mereka bernama Aboe yang dianggap masyarakat sebagai jenderal paling kejam serta selalu mengancam raja untuk kepentingannya sendiri Sin lalu berpindah dan memperlihatkan Sang Kaisar yang sedang berbicara dengan seorang kasim bernama Taifu Mereka berencana akan menumbangkan jenderal Aboe karena Sang Kaisar tak ingin terus menjadi bonekanya Lalu Sin berpindah ke tempat hiburan dan memperlihatkan seorang penyair bernama Siobo sedang menghibur para penghujung di tempat tersebut Namun salah satu diantara mereka tidak suka dengan ceritanya dan malah membuat kekacauan Untungnya Siobo berhasil diselamatkan Kasim Taifu yang kebetulan saja sedang berada di tempat itu Nah ternyata tujuan Kasim Taifu disana adalah untuk menyusun rencana menaklukkan jenderal Aboe bersama Kaisar dan petinggi yang lainnya Tak lama kemudian terjadi lagi keributan Dimana para petugas berkumpul di tempat hiburan itu karena mendengar jika Chang Chinan berada disana Chang Chinan adalah pemimpin dari masyarakat langit dan bumi yang menjadi pemberontak Kaisar Untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Siobo dan dibawa ke rumahnya Nah sebagai imbalan Siobo pun memohon agar dijadikan muridnya Karena jasanya itu Siobo pun akhirnya diterima sebagai muridnya melalui upacara resmi Tujuan dari perkumpulan langit dan bumi ini adalah untuk membalaskan dendam kepada jenderal Aboe dan membunuh Kaisar Untuk membangkitkan kembali dinasti Ming Untuk itu mereka membutuhkan satu orang relawan untuk mencuri kitab 42 bab di istana Yang mana kitab itu berisi informasi penting tentang dinasti Qing Tuan Chang pun lalu mengatakan jika ada yang bersedia menjadi relawan maka silahkan berdiri Nah ternyata semua anggota disana memiliki nyali yang ciut Dan ketika Siobo akan duduk di kursi Guru Chang pun menancapkan paku ke kursi itu sehingga Siobo lah yang terpilih menjadi relawannya Lalu Guru Chang juga memberikan tanda di telapak kaki Siobo sebagai identitas anggota langit dan bumi Siobo pun mulai menjalankan tugasnya dengan masuk ke istana mendaftar sebagai koki baru Namun kocaknya ia malah salah masuk ke perekrutan Kasim Tentunya syarat untuk menjadi seorang Kasim ia harus dikebiri dan dipotong burungnya Beruntungnya saat akan dipotong Kasim Taifu pun datang yang kebetulan sedang mencari orang yang mau bekerja untuknya Pada akhirnya Gurung Siobo pun berhasil diselamatkan dan bonusnya ia juga menjadi Kasim Setelah itu Siobo diajak ke tempat Kasim Taifu dan memperlihatkan burung miliknya yang dibuang ketika berumur 1 tahun Di tengah-tengah perbincangan itu Siobo ingin buang air kecil Namun ketika menuju ke sana ia melihat ada beberapa mayat Kasim yang berjejer Kasim Taifu lalu menjelaskan jika para Kasim itu tewas ketika sedang menjalankan misinya Ia pun lalu menyuruh Siobo dan seorang Kasim lain untuk mencari sesuatu yang penting di kamar Ratu Namun salah satu Kasim itu tak mau yang membuatnya harus tewas di tangan Kasim Taifu Tentunya Siobo yang melihat kejadian itu pun langsung ketakutan Lalu Kasim Taifu menggunakan kekuatannya kembali untuk menepuk pundak Siobo hingga ia pingsan Setelah sadar kembali Kasim Taifu mengatakan jika umur Siobo tinggal 1 bulan lagi akibat tepukan di pundaknya tadi Ia pun diminta untuk menyelesaikan misinya dalam waktu 1 bulan Jika ia berhasil maka akan disembuhkan kembali Ternyata misi dari Kasim Taifu sama dengan misi dari perkumpulan bumi dan langit Yaitu mengambil kitab 42 bab Singkatnya Siobo pun mulai menjalankan misinya dengan masuk ke kamar Ratu Namun tak berselang lama Sang Ratu pun kembali ke kamar yang membuat Siobo harus bersembunyi Untungnya Kasim Taifu datang untuk mengalihkan perhatian Sang Ratu Hingga membuat Siobo berhasil mendapatkan kitab tersebut Namun di saat itu ada seorang yang mengambil kitab itu yang ternyata dia adalah adik dari Sang Kaisar Nah Siobo yang tak mengetahui jika itu adalah Sang Kaisar malah memukulnya Kemudian tanpa rasa bersalah ia bercerita kepada Kasim Taifu Dan menyerahkan surat dari Kaisar yang ditulis oleh adiknya Surat itu berisikan bahwa Kasim Siobo sangatlah lucu Namun ilmu kungfunya sangat jelek Dan meminta Taifu untuk mengajarinya Serta meminta agar tidak memberikan hukuman kepadanya Setelah itu Kasim Taifu pun mendadak menjadi baik kepada Siobo Dan mulai mengajarinya beberapa jurus kungfu Tapi dari beberapa jurus yang diajarkan Siobo malah memilih jurus 6 jari untuk diajarkan Setelah menguasai jurus itu ia pun kembali melawan Kaisar Dan tentunya Sang Kaisar kalah dan burungnya terkena jurus tersebut Setelah itu Siobo pun terkejut dengan fakta Bahwa orang yang ia serang tadi adalah seorang Kaisar Luta berselang lama datang Jenderal Apoi yang membuat mereka harus bersembunyi di bawah meja Nah karena adik dari Kaisar ini sangat usil membuat Siobo pun akhirnya ketahuan Untungnya Sang Kaisar mengatakan jika Siobo merupakan pengawal rahasianya Nah tujuan Jenderal Apoi kesana adalah untuk menekan Sang Kaisar agar mengeluarkan titah penangkapan untuk seseorang Beruntunglah Siobo pandai bersilat lidah hingga Kaisar pun terselamatkan Setelah Jenderal Apoi pergi mereka pun bernafas lega Nah karena hal itu Kaisar pun menjadi percaya kepada Siobo dan mengangkatnya sebagai mata-matanya Karena ia mulai curiga dengan Kasim Taifu Singkat cerita Siobo yang akan beristirahat diserang oleh dua wanita yang mengaku pengawal dari Ratu Setelah itu ia pun dibawa ke sebuah kamar Dan ternyata itu semua perbuatan dari adik Sang Kaisar Tujuan ia membawa Siobo kesana adalah untuk bersenang-senang Tak berselang lama Sang Ratu pun datang dan memergoki mereka berdua Saat Sang Ratu akan menghukum Siobo lagi-lagi Kasim Taifu datang menolongnya Ternyata Sang Ratu sangat pandai dalam bela diri Lalu melawan Kasim Taifu Nah karena Kasim Taifu Kasim Taifu berhasil pergi karena ulah dari Siobo Sang Ratu pun mengatakan kepada Kaisar jika Siobo telah menyelamatkannya Kemudian Kaisar kembali menyuruh Siobo untuk melanjutkan menyelidiki Kasim Taifu Singkat cerita Siobo pun berjalan membawa lilin dan dupa sambil berdoa untuk Kasim Taifu Yang dikira sudah meninggal Namun ternyata ia masih hidup hanya saja menjadi hilang akal Kesokan harinya Siobo dipanggil oleh Kaisar Nah disini Sang Kaisar mulai curiga dengan Siobo Lalu menanyakan siapakah dia sebenarnya Karena di dalam daftar nama Kasim tidak ada nama dirinya Siobo pun menjelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi Dari awalnya ia ingin menjadi seorang koki Sampai akhirnya ia dipaksa Kasim Taifu untuk menjadi seorang Kasim Sang Kaisar pun dapat menerima semua alasan dari Siobo Lalu ia berniat memeras burung milik Siobo dengan tujuan untuk balas dendam Setelah itu Siobo langsung diangkat menjadi pejabat dan dipartnerkan dengan salah satu pegawai Kaisar yang bernama Duulong Mereka pun merencanakan untuk membunuh Jendral Aboi Mendengar rencana tersebut kedua pengecut itu pun menjadi keringat dingin Rencana yang mereka susun adalah dengan memberikan racun di minuman Aboi Lalu menyelipkan pisau di peta agar dapat menusuknya Kemudian menjebaknya dengan jeruji besi Dan yang terakhir menggunakan Kasim Taifu yang selalu mengikuti gerakan dari Siobo Singkat cerita hari yang menegangkan itu pun tiba Semua rencana yang sudah disusun matang-matang Ternyata tidak berjalan sesuai ekspektasi mereka Terima kasih telah menonton! Ternyata Jendral Aboi memiliki jurus 13 pelindung emas yang membuatnya kebal dari serangan Dan terjadilah pertarungan Ternyata Jendral Aboi memiliki jurus 13 pelindung emas yang membuatnya kebal dari serangan Dan hanya menyisakan Siobo Siobo langsung berlari ke kamar Sang Ratu untuk meminta bantuan Tentunya dengan sedikit provokasi Alhasil Sang Ratu pun bisa mengetikan Aboi yang kuat itu Tak bersenang lama Kaisar pun datang ke sana Dengan cepat Siobo berpura-pura telah menaklukkan Jendral Aboi untuk menutupi ratu yang ahli dalam bela diri Singkat cerita Siobo yang telah sukses kembali ke tempat hiburan dan bertemu lagi dengan gurunya Disini gurunya yang mengetahui jika Siobo terkena racun langsung menyembuhkannya Kemudian Siobo diangkat menjadi ketua perkumpulan langit dan bumi karena ia telah berhasil menangkap Jendral Aboi Nah untuk membantu Siobo membunuh Aboi dan Kaisar Gurunya memberikan dua wanita kembar kepadanya Sang Guru juga mengumpulkan semua anggota untuk menyerang istana besok pagi Siobo yang kini bersama si kembar langsung menguji keselarasan mereka berdua Tak lama setelah itu Adi Kaisar pun datang mencari Siobo dan mereka berdua langsung disembunyikan disana Adi Kaisar lalu menyuruh Siobo untuk segera mengatakan kepada Kaisar tentang hubungan mereka Nah si kembar yang merasa cemburu langsung memukul-mukul dada Siobo hingga ia muntah darah Dan pada akhirnya mereka semua pun ketahuan yang membuat sang adi Kaisar menjadi marah Dan terjadilah pertarungan antara mereka bertiga Setelah itu Siobo dipanggil sang ratu yang mencurigainya telah mengambil kitab 42 bab Kecurikan ratu pun akhirnya terbukti setelah melihat tanda di telapak kaki Siobo Yang merupakan simbol dari para pemberontak Sang ratu terus menanyakan kepada Siobo tentang semua isi di dalam kitab itu Jika tidak mengatakannya maka ia akan dimasukkan ke penjara bersama Jenderal Apoi Siobo yang tetap tidak mau memberitahu ratu langsung dimasukkan ke penjara tersebut Dan di dalam ia malah menggoda Apoi karena tidak bisa menyentuhnya Selang beberapa saat datang para pendeta yang menyelamatkan Jenderal Apoi Dan membawa Siobo sebagai sandra Di tempat lain adi Kaisar yang sedang diikat berhasil kabur Dan ketika akan kabur ia tak sengaja membuka ruang rahasia Dimana di dalamnya terdapat wanita yang memiliki wajah mirip seperti sang ratu Kembali ke tempat Siobo yang menjadi tawanan Apoi Sang guru dan para anggota pun sampai di istana dan terjadilah pertarungan di antara mereka Saat mereka sembuhkan ke penjara tersebut Semua mengira sudah berakhir sang ratu pun muncul dan akan menghabisi Siobo Namun untungnya Kaisar pun datang bersama pasukannya Sang ratu yang licik ini pun mulai membalikkan fakta jika Siobo ingin menyakitinya Dan membongkar bahwa ia merupakan anggota perkumpulan langit dan bumi Untungnya adi Kaisar datang tepat pada waktunya dengan membawa sang ratu yang asli Nah ratu palsu yang sudah terpojok pun akhirnya melarikan diri Dan memperingatkan Siobo bahwa dia akan datang kembali Dan ketika waktu itu datang ia tidak akan bisa mengenalinya Karena wajahnya sudah berubah Dan film season pertama pun tamat Oke guys sekian alur film dari Royal Trump yang pertama Semoga kalian menyukainya dan jangan lupa untuk subscribe Serta tekan tombol loncengnya guys Agar kalian tidak ketinggalan alur film berikutnya yang saya buat Oke sampai jumpa di alur film selanjutnya Dadah